yo 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 kamu dapetnya dari mana itu kamu dapetnya dari mana tuh coba enggak papa biar gue biar bang bang biar gue tahu kalau memang itu arti suhu fam itu non-fisik goken goken silakan gua terima gua terima tapi tolong kasih tahu gua besok gue nggak salah-salah eh biar ya biar besok nggak salah gitu ya udah dia besok tadi punya gini bila suhu panjang disebut adalah itu adalah fisik lalu di ayat selanjutnya mutoh haro yaitu yang dicucikan yang dibersihkan kira-kira itu lembaran apa yang dibersihkan pakai apa tapi saya nggak mau pergi kira-kira Bang saya nggak mau pergi kira-kira bukan masalah kira-kira ini enggak mau saya nggak mau mengkira-kirakan kitab orang saya nggak mau kita kira-kira-kira disuruh kira-kira kok saya mau kasih kontras kalau kamu bilang itu fisik gimana sih saya nggak mau saya nggak mau pakai asas akontrario nggak mau katanya mau kitab nggak mau saya tunjukkan dulu tapi nggak tapi kalau si cat ngomong kaunya yang yang enggak ini pula kok nggak yakin pula mau kemauan kawan yang diikutin gini banget abang kamu kamu jawab aja jawab aja ya udah temen-temen ini suruh saudara-saudah dia metatron banyak bacot bahaya aja kalau yang banyak bacot pula kau jawab ini kau jangan banyak bacot metatron iya kan kamu punya banyak banyak ilmu akan menjawab kalau banget banget juga banget 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 jangan-jangan ini kau ya gini Bang nggak gini Bang map aku Oh iya pengatur biar gue jelasin dulu ya Bang gini Bang gini Bang enggak papa dijawab gue terima tapi minta maaf gua itu yang gol yang gua hadapin tuh argumen bukan cuman suara suara yang didukung dengerin makanya dengerin menjawab ya dengerin makanya dengerin enggak 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 senar gue biarin dulu bentar dulu Bang bener luang biarkan suara kamu itu didukung sama literasi yang yang mendukungnya nah literasi itu yang saya serang literasi itu yang akan saya serang bukan suara kamu kalau saya melawan suara kamu ngapain kita mendingan lomba nyanyi lomba nyanyi mau jadi Bang ada ngapain bertanya kalau Bang tentu jawab Bang abang enggak terima coba gini Bang ini kan kita orang yang bersekolah berpendidikan tentu yang kita lakukan agumentasi jawab dulu jawab dulu jawab 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 gimana sebabnya disebut nggak menghindar justru saya mau mau ngincer kamu sekarang saya inceran kamu sekarang saya kamu sorry saya ini mau ngincer kamu suhu farm dari mana kamu artinya itu adalah bukan fisik artinya seperti apa coba jelasin Oke oke ya saya kasih yang yang udah dulu ya seru lagi jangan-jangan analogi jangan suruh gua berif kondisional gua mau gua nggak mau ngomong kayak gitu parah kali mau kemauan dia mau bertanya tapi mau dia ingin kau ingin sama gitu jangan dulu aja ngang-ngang yuk bingung mau bertanya-ngang mau bertanya-ngang mau nggak takut kalau nggak sama aja nggak sama juga eh Rindo Rindo eh kau jangan banyak banget juga metatron kawanya ini juga cek 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 itu tapi solo iya iya kalau ini bukan sekarang banyak banget saatnya aku diam-diamarnya aku makin suara-suara terus kau ekologmu eh Allah mau Rindo Rindo Coba aku tanya kenapa Unipled perliing kamu kok ribet sekali bukan bukan masalah ribet sekali aku bilang Allah mau aja ini apa berapa cebok kok Tuhan mau itu apa-apa woi udah mau nyugang tadi diam ini Kang Chan mau jawabnya iya iya bukannya mulut kau diam kenapa rupanya biar ini siadir berdua kau yang situ kali belum cebok sih lu ngomong kayak gitu-gitu ya oke gitu iya bukan gitu bro ini mah ini coba sampai sekarang kalau di ini kalau orang-orang lagi-lagi berdua disitu ini ya Bang Adi Bang Adi kan nanya sama Bang Chan jika ujian banget aja banget jawab eh metode dia dulu kok metode dua bangka ada dua bangka jelek diam dulu ini aja beramik aja fokus-fokus-fokus Gini Bang Adi, Bang Adi kan bertanya dengan Bang Chan, Bang Adi, ketika Bang Chan dijawab. Jadi orang sudah dijawab, dijawab tapi masih di rumah dia. Bang Adi kan bertanya dengan Bang Adi. Itu dia konsep-konsepnya kalau tidak menjawab. Maka ya kan juga, biarkan orang menjawab dengan bebas, jangan diarahkan. Masalah nanti jawabannya berkualitas atau tidak, urusan belakangan. Itu loh. Oke ya, aku jelaskan ya. Dia adalah Rasul dari Allah, Rasulullah. Ya Tlu Suhukan Motohkaroh. Ya Tlu membacakan, menceritakan, menjelaskan. Coba cek Kamus Al-Mahani. Ya Tlu, Suhukan Motohkaroh. Lembaran-lembaran yang ditunjukkan. Barusan saya bilang, Ma'ani. Ma'ani apa Pak? Ma'ani apa Pak? Kamus Al-Mahani. Dengerin, makanya dengerin. Kamus Al-Mahani. Aduh, ini gimana mau jawab orang? Iya, sengaja. Sengaja dibuatnya diputar-putar, diputar-putar sama di orang ini. Masa memang tulah aja, orang jawab ini diputar-putar, diputar-putar. Sengaja gini ledek-ledek. Makanya, ledek-ledek. Bodo amin, Tlu. Cukup itu. Iya, tapi kalau tanya-tanya di jauh sama keimanan orang, kalau dengar, bukan mulut kau aja yang banyak ngomong. Bro, bro, bro. Bro, bro, ini bukan. Ini bukan yang mau maksud. Iya, tulis ya, Tlu. Tulis. Ya, Tlu. Ya, Tlu. Ya, Tlu. Tiga mana tuh tulisannya? Ya, kopiin aja. Kamu harus harus ngarep kok. Iya, nggak bisa dong. Serang Bartok kok. Iya, ini kok kopi. Mana tuh? Ini, gue disini ya. Iya. Oke. Baik. Oke. Apa? Mengikuti, membaca, menceritakan. Bentar dulu. Bentar dulu, buset. Jadi belum kelar kok. Makanya bener-bener. Iya, kan enak banget. Kan enak santai. Beresin dulu jawabannya. Gimana sih? Ini gimana cara bacanya nih? Gue nggak ngerti nih. Iya. Makanya kalau nggak ngerti dengerin. Duh. Enggak dong, kamu jelasin dong. Kalau nggak ngerti, bukan dengerin. Kamu kopi, dong. Loh. Ini gue make sure, bang. Kamu kan cuma ngomong sealah kadar. Ini gue pengen make sure. Ini kan bukan literasi, ini kan kamus. Nah, ini gimana, bang? Mabuk lo dijelasin. Iya, ini kan cuma kayak begini nih. Ini apa nih penjelasan apa nih begini? Gue nggak ngerti. Mana coba lihat atas. Atas, cuma lihat atas. Ini enggak. Kamu bisa. Dibesarkan. 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 Kamu jangan kopi semuanya. Itu kata ya sebelumnya doang. Oh, gitu. Ya sebelumnya itu gimana, bang? Gimana sih? Aku nggak bisa open camp, eh? Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Gini aja. Kamu nanti klikin ya. Ya sebelumnya ya. Covid. Ini mau mati. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Aku dengar situ. Aderion. Kamu ketika aja. Ketika aja di bawah. Aderion. Aderion. Eh, suhuf itu bisa dia berupa lembaran fisik. Memang seperti itu. Suhufamut. Ketika ada suhufamutaharo, fisik yang disucikan, maka maksudnya adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu yang ada di kepala Nabi Muhammad, di dalam kihatan Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu dia. Kamu hanya mengambil kata suhuf lembaran. Satu poin. Poin kedua, yang kamu anggap tadi, yang menemukan buta huruf, baca. Ini adeketnya membacakan. Karena tergamanya membaca. Suhuf, baca lembaran. Kata ya celuh itu dia tidak hanya membaca, bahkan kalau menceritakan, menjelaskan, meluruskan sebuah yang bengkok, itu suhuf. Oke. Sebenar, sebenar. Berikan dulu, oke. Yatlu, Yatlu, Yatlu. Yatlu, Nabi Muhammad itu, dan secara, di banyak literasi, dia dihapal Al-Quran itu di kepalanya. Lalu dibacakan kepada sahabatnya. Yatlu, sumkong. Dia dibacakan lembaran-lembaran yang suci. Itu maksudnya Al-Quran, adek. Begitu. Kalau memahami sebentar, teman-teman ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, lembaran-lembaran. Ya memang tidak ada masalah. Emang itu ada lembaran. Al-Quran dituliskan, turun satu dua ayat dituliskan dalam lep-lepah paksa kurma. Itu juga suhuf sama lembaran. Ya suhuf? Ada soal. Nah, tapi yang maksud dengan suhuf Amoto Haro, itu Al-Quran. Di mana Al-Quran ditulis? Tidak semua Al-Quran ditulis. Tidak semua Al-Quran ditulis. Lepah paksa kurma tulang. Itu enggak. Yang lengkap itu di dalam pikiran, di dalam ingatan. Itu. Jadi, dia selalu membacakan apa yang keluar dari kepalanya. Itu poinnya, adek. No, no, no. Enggak gitu, Bang. Gok, gok, gok. Gimana sih itu? Bang Ade, bang Ade. Kalau bukan seperti itu, abang, abang kok setanya lagi sama Bang Chan, tanya lagi sama yang lain gitu loh. Kalau kayak begitu, itu namanya bukan di... Lo gini Bang. Kita lagi dembat ini. Ini fight argue. Oke, oke, oke. Ini fight argue. Ini fight argue. Ini fight argue. Ini fight argue. Gini Bang, gini Bang. Ini aku kasih contoh ya Bang. Yesus sama Bapak sama apa enggak Bang? Kalau gitu aku tanya balik sekarang. Enggak sekarang gitu Bang. Bentar Bang Chan, Bang Chan. Biar kita tanya sama dia balik. Yesus, 3 bang. 3 bang. Selesaikan dulu yang satu belum selesai. Kita mau ngomong yang lain. Ini kasih contoh. Ini kasih contoh. Kasih contoh dulu. Kasih contoh. Kedang-kejang. Kedang-kejang. Selesaikan dulu. Kedang-kejang. Udah dijawab, Salah Bang. Kedang-kejang. 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 Kamu. Iya. Kedang-kejang. Saya tanya. Saya tanya. Kedang-kejangan. Allah itu seekor penipus. Iya. Seekor penipu yang bernama Allah itu Tuhan atau bukan? Ya, pada Tuhan kau mati bugil ke binatang. Ya, pada Tuhan kau mati bugil ke binatang. Ya, pada Tuhan kau mati bugil ke binatang. Kau mucit ujat. Mucit ujat. Ya, begitu. Tuhan kau mati bugil ke binatang. Ya, Tuhan kau itu lidur dari babi. Babi lebih mulia daripada babi. Daripada si Allah. Ya. Babi lebih mulia daripada Allah. Si Allah najis itu. Ya. Kau diam dulu. Tuhan kau diam dulu. Seekor penipu yang bernama Allah. Si Allah. Misal, ketika saya baca kitabnya sendiri ya. Memang ada kata dibuat juga ada kata diciptakan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Terima kasih telah menonton!